Media Korea Selatan, Base Eleven, Skasihani Sintayong dan Timnas Indonesia yang dirugikan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sebab squad Garuda harus menempuh perjalanan jauh untuk dua laga pertama yang dimainkan secara tandang Timnas Indonesia akan segera memulai kiprahnya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada November ini Mereka tergabung dalam grup F bersama dengan Vietnam, Irak dan Filipina Laga pertama adalah menghadapi Irak yang akan dilaksanakan di Stadion Internasional Basra pada 16 November 2023 Lima hari kemudian Timnas Indonesia akan bertandang ke Manila untuk menghadapi Filipina Laga kontra Filipina harus digeser menjadi tandam karena Indonesia akan melaksanakan Piala Dunia U17 2023 Situasi ini dinilai sebagai kerugian sehingga media Korea Selatan menyoroti tugas besar yang menanti Sintayong dihadapannya Agak berat menjadi pelatih Shin dan para pemainnya yang tidak mendapatkan keuntungan tuan rumah pada dua pertandingan awal di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan November ini Tulis Media Base Elephant Timnas Indonesia harus menempuh perjalanan jauh Basra ke Manila yang berjarak 7.600 km jika ditarik garis lurus Rasa lelah akan menghinggapi para pemain karena perjalanan jauh akibat jarak tempuh antar negara Dari Irak lalu ke Filipina Tulis tambahan Media Base Elephant Selain tak mendapat dukungan dari para supporter sendiri Timnas Indonesia akan dilanda kelelahan karena perjalanan panjangnya Hal ini tentunya merupakan kerugian bagi skuad Garuda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!